Halo guys, balik lagi bersama kami Sobat Game Hayo, gimana nih progresnya yang dari awal tahun mau putus Ini udah mau akhir tahun loh guys, masa belum putus juga sih Gak pengen ganti cewek baru, aduh Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan rekomendasi game offline yang seru Bisa mengisi kegalauan kalian yang sedang meratapi kesendirian Yang amat ramat memilukan Wadidaw, kayaknya ngenes banget ya Yaitu top 5 game petualangan Android offline terbaik 2020 versi Sobat Game Bisa dibilang game petualangan atau game adventure Merupakan game yang tidak cepat membosankan Selain memiliki misi khusus, tak jarang game yang disajikan juga memberikan teka-teki yang mengejutkan Apalagi kita bisa memainkan game tersebut tanpa harus terhubung koneksi internet Jadi kita bisa memainkan kapan saja dan dimana saja Eh, tunggu dulu ya guys, sebelum kita masuk nomor 5 Saya akan mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel Sobat Game Yuk subscribe dulu ya, dan nyalakan notifikasi loncengnya juga Supaya kalian tidak tertinggal rekomendasi game-game keren Android selanjutnya Tentunya dari channel Sobat Game Kalau sudah, kita akan langsung saja masuk nomor 100 Wadidaw, banyak amat ya Maksudnya itu masuk nomor 5 Tarik ses, semongko Bushido Saga Adalah game bertipe petualangan dengan cerita serta gameplay yang cukup menarik Bertema samurai Game ini terinspirasi legenda Jepang dari 47 Ronin Dalam game ini, kalian akan memainkan sosok dari Kurano Suke Kalahkan semua mungsu untuk mengungkap konspirasi Di sini juga terdapat akses dari berbagai macam senjata Mulai dari pedang, busur dan panah, tongkat dan tombak Hingga pedang mistis non-legendaris Serta bisa mengupgrade armor, jimat untuk memperkuat diri Serta jumlah barang yang bisa kalian bawa Arkin Quest Legend Buat kalian yang jomblo, sudah Facebook mode gratis Gak ada chat WA sama sekali Mending kalian mainin game yang satu ini Arkin Quest Legend merupakan game klasik offline action RPG Yang menawarkan beberapa petualangan Dibalut dengan grafis apik Kalian diharuskan melawan The Power of Darkness Yang telah menyebar di Real of Aurea Kalian sebagai player disugi banyak quest Sehingga bertarung menghadapi grombolan, urc, zombie Dan segala monster yang menakutkan Dibalut pertarungan yang epik dan sangat seru Di dalam game ini, kalian akan naik level saat kalian mampu memenangkan permainan Dengan membunuh setiap monster di setiap level tersebut Ghost Town Adventure Merupakan permainan puzzle di mana karakter utamanya memecahkan rahasia di sebuah kota hantu Karakter utamanya adalah Anna Merupakan seorang gadis yang dapat melihat hantu Dia menerima sebuah surat misterius dari kakeknya yang hilang sejak lama Lalu dia pergi ke tempat yang tertulis di dalam surat Yaitu sebuah kota yang sudah lama ditinggalkan Rasakan keseruannya dengan berbagai misi yang dramatis dan menyeramkan Ya kayak HP kalian yang selalu sepi Dan horror banget karena sama sekali gak ada chat Waduh kalau begini mah udah parah nih jomblonya Udah akut banget sih guys Takeshi Ninja Warrior Merupakan game dengan genre action yang dikombinasikan dengan petualangan Sehingga membuat para pemain menambah pengalaman dalam bermain game Android yang satu ini Mengenai grafik serta gameplay tak kalah mantul dari game berukuran besar Apalagi game ini offline Di sini kalian akan berhadapan dengan para pahlawan epic Kalian akan berperan sebagai takashi Untuk balas dendam dengan menggunakan pedang mematikan Tidak hanya berhadapan dengan prajurit Di sini kalian juga bisa menghadapi para boss yang memiliki kekuatan yang super kuat Limbo Game ini mengajak kalian berpetualangan dengan suasana yang agak seram Tapi tetap fun Bercerita tentang seorang bocah yang tersesat di sebuah hutan belantara Di saat kalian memainkannya Kalian akan dihadapkan dengan banyak jebakan Dan teka-teki yang harus kalian pecahkan Dengan grafik yang simple Untuk keseruannya Jangan diragukan lagi Game ini memiliki jumlah download Lebih dari 500 ribu Dengan rating yang sangat baik Yaitu 4,9 Itu membuktikan game ini bukan kaleng-kaleng Jangan bilang kok yang download Gak nyampe jutaan Ya menurut saya 500 ribu itu udah sangat banyak Apalagi game ini memang berbayar Nah jadi itulah 5 game petualangan offline Android Yang bisa Sobat Game sajikan atau rekomendasikan buat kalian semua Kalau kalian mau download gamenya Kalian bisa download link gamenya di deskripsi video ini Atau kalian bisa cari di Google Playstore Semua game ini ada semua Ya mungkin hanya segini saja untuk videonya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kasih like, komen, share Bagi kalian yang belum subscribe channel Sobat Game Yo guys subscribe dulu ya Supaya kalian tidak tertinggal Rekomendasi game-game keren Android selanjutnya Dari channel Sobat Game Ya sudah Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Biar genap 8 menit Disini saya tambah gameplaynya dulu ya guys Biar apa Ya sudah deh Kalau kalian mau menyedain videonya Silahkan saja Untuk inti videonya hanya segini saja Ya sudah Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya